Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alal musannifu rahimahullah ta'ala Wa nafa'anabihi wa biulumihi fiddarini amin Faslun utawi iki iku pasal Wa min suruh tis sholati lan iku saking syarat-syarat tis sholat Attoharotu utawi sesuci Minal hadasi saking hadas al-akbari kang gede Wahua lan utawi toharo saking hadas gede Iku al-huslu adus Wal ladhi lan utawi perkara Yu jibu kang majibake opo al-ladi Hu ing husl utawa adus Iku khom satu asya'a Ono lima bira-bira perkara Khuru jul maniyi siji metune mani Wal jima'u lan loro jima' Wal haibu lan teluhat Wan nifasu lan papad nifas Wal wiladatu lan limo Wiladah utawa ngelahi rake Faslun pasal Wa min suruh tis sholati Adapun diantara syarat-syaratnya sholat Attoharotu minal hadasi al-akbari Adalah suci dari hadas besar Wahua adapun bersuci dari hadas besar Itu al-huslu adalah mandi Wal ladhi yu jibuhu Adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi Itu khom satu asya'a Ada lima perkara Khuru jul mani Yang pertama adalah keluarnya mani Wal jima'u dan yang kedua jima' Wal haidu dan yang ketiga haid Wan nifasu dan yang keempat nifas Wal wiladatu dan yang kelima wiladah Baik sahabat di video ini Kita akan membahas mengenai pasal tentang mandi besar Atau mandi wajib Jadi disebutkan Wa min suruh tis sholat Di antara syarat-syaratnya sholat Adalah Attoharoh minal hadasi al-akbar Harus suci dari hadas besar Jadi kalau kita mau sholat Maka kita harus pastikan bahwa diri kita Selain suci dari hadas kecil Itu juga harus suci dari hadas besar Nah lalu apa bedanya hadas besar dan hadas kecil Jadi hadas besar itu adalah Jika kita mendapati suatu kondisi Atau suatu keadaan Yang mewajibkan kita untuk mandi besar Maka itu artinya kita memiliki hadas besar Misalnya adalah pada kondisi-kondisi Yang disebutkan di bawah ini Seperti Khurujul mani Atau keluarnya mani Maka Apabila kita mendapati kondisi kita Itu mengeluarkan mani Itu artinya kita diwajibkan Untuk mandi besar Dan itu artinya Kita sedang berhadas besar Sebab keluar mani ini Kemudian kalau hadas kecil Itu artinya adalah Ketika kita di dalam kondisi Atau keadaan Yang mewajibkan kita untuk wudhu Misalnya Kita habis mengeluarkan sesuatu Dari kubul maupun dubur Selain mani Seperti kencing Atau kotoran Maka itu kita wajib wudhu Atau kita menyentuh wanita yang bukan mahrum Itu juga wajib wudhu Jadi Itu perbedaan antara hadas besar Dan hadas kecil Kalau hadas besar Itu mewajibkan mandi Sedangkan hadas kecil Itu mewajibkan wudhu Wawa al huslu Jadi Bersuci dengan hadas besar Itu caranya adalah dengan mandi Wala li yu jibuhu Ada pun Perkara-perkara Atau kondisi-kondisi Yang mewajibkan kita Untuk mandi besar Itu ada Khom satu asya Ada lima perkara Ada lima kondisi Yang ketika kita mengalaminya Maka kita wajib mandi besar Apa saja Yang pertama adalah Khurujul mani Keluarnya mani Wal jima Yang kedua jima Wal had Dan yang ketiga had Wal nifas Dan yang keempat nifas Wal wiladhatu Dan yang kelima Wiladah Jadi Khurujul mani Keluarnya mani Dan jima Atau berhubungan Suami istri Ini bisa dialami Oleh laki-laki Dan perempuan Sedangkan Haid Nifas Dan wiladah Ini hanya Dialami oleh Perempuan saja Laki-laki Tidak Mengalaminya Kita bahas Satu persatu Jadi Bagi laki-laki Maupun perempuan Yang mengeluarkan Mani Maka dia Terkena Hadas besar Oleh karena itu Dia wajib Untuk mandi Besar Nah Mani ini sendiri Itu ciri-cirinya Ada tiga Yang pertama Adalah Keluarnya Dengan Disertai Rasa Nekmat Dan ini Tentunya Yang bisa Merasakan Atau Menggambarkan Rasanya Adalah Orang-orang Yang pernah Mengalaminya Kemudian Yang kedua Adalah Keluarnya Mani ini Dengan cara Muncerat Jadi Beda dengan Kencing Yang dia Mengalir Lancar Tapi kalau Mani ini Keluarnya ini Muncerat Dan yang ketiga Bau dari Mani ini Apabila Dalam kondisi Basah Maka Baunya Seperti Adonan Roti Atau Adonan Kue Dan ketika Sudah Kering Maka Baunya Seperti Bau Putih Telur Jadi Itu Tiga Ciri Mani Kemudian Jika kita Mendapati Salah satu Saja Dari Tiga Ciri Ini Ada Pada Cairan Yang Kita Keluarkan Dari Kemaluan Kita Maka Itu Sudah Cukup Untuk Menghukumi Bahwa Cairan Yang Keluar Ini Adalah Mani Jadi Tidak Harus Tiga Syarat Ini Terpenuhi Semuanya Satu Syarat Saja Terpenuhi Maka Cairan Yang Kita Keluarkan Sudah Bisa Dihukumi Mani Misalnya Kita Keluar Cairan Tapi Tidak Terasa Nikmat Kemudian Keluarnya Juga Tidak Muncerat Akan Tetapi Baunya Seperti Bau Adonan Kue Atau Adonan Roti Maka Itu Sudah Bisa Dihukumi Sebagai Mani Dan Kita Wajib Mandi Atau Misalnya Cairan Yang Kita Keluarkan Ini Tidak Ada Baunya Dan Keluarnya Juga Tidak Muncerat Tapi Kita Merasakan Nikmat Maka Itu Sudah Bisa Dihukumi Mani Dan Kita Wajib Mandi Jadi Tiga Syarat Itu Tidak Harus Terpenuhi Semuanya Kemudian Penyebab Mandi Yang Kedua Adalah Jimak Atau Berhubungan Suami Istri Nah Suami Istri Yang Melakukan Jimak Itu Mereka Dua Duanya Baik Suami Dan Istri Itu Wajib Mandi Besar Walaupun Tidak Mengeluarkan Money Jadi Asalkan Mohon maaf Kemaluan Laki-laki Sudah Masuk Hashafahnya Atau Kepalanya Sudah Masuk Kedalam Kemaluan Atau Farjinya Perempuan Maka Sang Laki-laki Dan Sang Perempuan Ini Dua-duanya Wajib Mandi Besar Walaupun Tidak Keluar Money Jadi Batasannya Adalah Jikalau Hashafah Atau Kepala Kemaluan Laki-laki Sudah Masuk Kedalam Farji Wanita Maka Dua-duanya Wajib Mandi Tapi Kalau Yang Masuk Itu Tidak Sampai Kepalanya Penuh Misalnya Separuh Dari Hashafah Atau Separuh Dari Kepala Kemaluan Laki-laki Ini Saja Yang Masuk Maka Dua-duanya Itu Tidak Wajib Mandi Besar Kemudian Penyebab Mandi Wajib Yang Ketiga Adalah Haid Jadi Seorang Wanita Yang Mengeluarkan Darah Haid Kemudian Darah Haid Berhenti Artinya Dia sudah Suci Maka Dia Wajib Mandi Besar Nah Haid Itu Sendiri Adalah Darah Alami Yang Keluar Dari Farji Wanita Jadi Dia Keluarnya Secara Alamiah Bukan Darah Penyakit Dan Juga Keluarnya Ini Bukan Setelah Melahirkan Kemudian Masa Minimal Darah Haid Keluar Itu Adalah 24 Jam Atau Satu Hari Satu Malam Dan Maksimalnya Adalah 15 Sehari Namun Yang Umum Dialami Oleh Kebanyakan Wanita Itu Biasanya Mereka Haid Antara 7 Sampai 8 Hari Biasanya Seperti Itu Kemudian Penyebab Mandi Yang Ke Empat Adalah Nifas Yaitu Darah Yang Keluar Dari Farji Wanita Setelah Mereka Melahirkan Jadi Seorang Wanita Yang Habis Melahirkan Dan Dia Mengeluarkan Darah Maka Darah Ini Adalah Darah Nifas Masa Masa Minimal Darah Nifas Adalah Sekejap Atau Cuma Sebentar Saja Dan Masa Maksimalnya Adalah 60 Hari Hanya Saja Kebanyakan Perempuan Atau Kebanyakan Wanita Itu Mereka Mengalami Nifas Selama Ya Sekitar 40 Harian Jadi Ketika Nifasnya Seorang Wanita Yang Melahirkan Ini Sudah Selesai Sudah Berhenti Darah Nifasnya Maka Mereka Wajib Untuk Mandi Besar Dan Kemudian Penyebab Mandi Yang Kelima Adalah Wiladah Atau Melahirkan Jadi Seorang Wanita Yang Melahirkan Itu Mereka Wajib Untuk Melaksanakan Mandi Besar Kenapa Karena Pada Dasarnya Bayi Yang Dikeluarkan Itu Kan Asalnya Berasal Dari Mani Jadi Bisa Diartikan Bahwasannya Wanita Yang Melahirkan Itu Sama Saja Dia Dengan Mengluarkan Mandi Nah Kemudian Disini Banyak Yang Salah Kaprah Dalam Hal Mandi Wajib Bagi Wanita Yang Melahirkan Kapan Wanita Yang Melahirkan Itu Diwajibkan Untuk Melaksanakan Mandi Besar Apakah Setelah Dia Melahirkan Atau Setelah Nifasnya Selesai Jadi Ulama Itu Menyebutkan Bahwasannya Seorang Wanita Yang Setelah Dia Melahirkan Dan Dia Mengluarkan Darah Nifas Misalnya Sampai 40 Hari Maka Dia Mandi Besarnya Itu Adalah Setelah Nifasnya Itu Suci Atau Setelah Nifasnya Itu Berhenti Jadi Tidak Langsung Setelah Melahirkan Langsung Mandi Besar Tidak Karena Ketika Dia Masih Nifas Itu Artinya Dia Masih Memiliki Hadas Besar Kalau Dia Mandi Besar Di Waktu Dia Masih Nifas Itu Kan Artinya Sia Sia Dan Tidak Ada Gunanya Maka Dari Itu Dia Harus Menunggu Sampai Nifasnya Selesai Sampai Nifasnya Berhenti Baru Dia Melaksanakan Mandi Besar Beda Halnya Kalau Ada Seorang Wanita Yang Dia Habis Melahirkan Dia Tidak Mengeluarkan Darah Nifas Sama Sekali Dan Ini Tentunya Mungkin Sangat Langka Namun Ulama Atau Fukuhak Walaupun Itu Langka Mereka Tetap Menyebutkannya Jadi Yang Seperti Ini Yang Setelah Melahirkan Itu Tidak Mengeluarkan Darah Nifas Maka Dia Boleh Langsung Mandi Besar Atau Mandi Wajib Setelah Dia Melahirkan Saat Itu Juga Jadi Ini Yang Banyak Keliru Di Antara Masyarakat Bahwa Mereka Habis Melahirkan Walaupun Keluar Darah Nifas Mereka Mandi Wajib Nanti Setelah Nifas Berhenti Mandi Wajib Lagi Nah Itu Kebiasaan Yang Keliru Jadi Mandi Wajib Satu Kali Saja Setelah Nifas Selesai Kemudian Berikutnya Wafuru Dulhusli Utawi Piro Piro Fardune Adus Iku Isnani Onoloro Niyatu Rof Il Hadasi Siji Niat Ngilangi Hadas Al-Akbari Kang Gede Wanah Wiha Lan Sepadani Niat Rof Al-Hadas Wata Ami Mujami Il Badani Lan Loro Ngerata Aki Sekabe Hane Badan Apane Basaron Kulite Wasaron Lan Rambute Wain Kathufa Senajan Ketel Senajan Kandel Wafuru Dulhusli Adapun Fardu Fardunya Mandi Itu Isnani Ada Dua Niat Rof Il Hadas Al-Akbar Yang Pertama Adalah Niat Menghilangkan Hadas Besar Wan Niat Yang Semisalnya Wata'mi Mujami Il Badani Dan Yang Kedua Adalah Meratakan Semua Angkuta Badan Dengan Air Basaron Basaron Baik Kulit Wasaron Dan Rambut Meskipun Rambut Tebal Nah Kemudian Kita Akan Membahas Mengenai Fardu Fardunya Mandi Atau Rukun Rukun Mandi Jadi Beda Dengan Rukun Wudu Yang Lumayan Banyak Yaitu Enam Kalau Rukun Mandi Ini Hanya Dua Saja Yang Pertama Adalah Niat Ruf Il Hadass Akbar Niat Menghilangkan Hadass Besar Jadi Kalau Kita Mau Mandi Besar Itu Kita Harus Niat Menghilangkan Hadass Besar Itu Cukup Diucapkan Di Dalam Hati Saja Nawaitu Ruf Il Hadass Akbar Seperti Itu Wanah Wihah Atau Niat Niat Yang Semisalnya Misalnya Kita Pakai Niat Yang Lain Nawaitu Ruf Al Janabah Atau Nawaitul Huslal Wajib Itu Juga Boleh Kalaupun Misalnya Kita Pakai Bahasa Indonesia Itu Juga Diperbolehkan Misalnya Kita Niat Dalam Hati Saya Niat Mandi Besar Atau Saya Niat Mandi Wajib Itu Diperbolehkan Yang Penting Adalah Kita Harus Berniat Karena Kalau Kita Enggak Berniat Maka Mandinya Itu Tidak Dihitung Sebagai Mandi Besar Wajib Kita Ulangi Lagi Dengan Niat Seandainya Pun Kita Sudah Mandi Sudah Separuh Badan Kita Sudah Mandikan Kemudian Kita Baru Ingat Aduh Belum Niat Misalnya Maka Kita Wajib Mengulangi Lagi Dari Awal Jadi Kita Harus Ulangi Dengan Membaca Niat Dan Mandi Lagi Dari Awal Karena Yang Sudah Kita Basuh Tadi Itu Tidak Dihitung Kemudian Rukun Yang Basyaron Wasyaron Wain Katufa Adalah Meratakan Air Atau Menyampaikan Air Keseluruh Anggota Badan Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Basyaron Kulitnya Jadi Semua Kulit Badan Kita Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Itu Harus Kena Air Wasyaron Dan Rambut Semua Rambut Dari Kepala Rambut Alis Janggut Kumis Pokoknya Semua Rambut Yang Harus Kena Air Wain Katufa Meskipun Rambut Itu Tebal Jadi Meskipun Rambut Kita Sangat Gondrong Atau Misalnya Ada Orang Yang Rambut Keribu Misalnya Maka Dia Juga Harus Membasuh Semua Rambut Ini Dengan Air Jadi Itu Tadi Rukun Rukun Mandi Hanya Yang Pertama Niat Dan Yang Kedua Meratakan Air Keseluruh Badan Kalau Itu Sudah Kita Laksanakan Maka Mandi Wajib Yang Kita Kerjakan Ini Sudah Sah Walaupun Kita Tidak Keramas Walaupun Kita Tidak Pakai Sabun Yang Penting Air Itu Sampai Keseluruh Badan Kita Maka Mandi Wajib Yang Kita Laksanakan Ini Sudah Sah Jadi Demikian Sahabat Video Kita Pada Pembahasan Ini Semoga Bisa Difahami Dan Semoga Bisa Bermanfaat Apabila Sahabat Ada Pertanyaan Atau Yang Lainnya Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Wallahul Muafiq Ila Kwame Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima